Tauran antar supporter terjadi saat turnamen fuksa pelajar SMK Banyumas. Para supporter bentrok sambil melempar barang-barang. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan Tauran. Diduga penyebab Tauran adalah karena adanya protes dari salah satu peserta kepada pihak panitiasa pertandingan berlangsung. Tiga orang terluka dalam Tauran. Sementara polisi mengamankan 41 orang berikut panitia futsal untuk dimintai keterangan. Pertandingan itu mulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi di salah satu lokasi di Banyumas. Kemudian antara supporter Cilacap dengan Banyumas karena memang terjadi keributan. Ada satu permasalahan yang sampai dengan sini masih kami mempunyai pendidikan untuk memberikan kepastian terkait masalah tersebut. Polisi masih mendatang kerusakan yang terjadi. Sementara barang bukti dibawa kemampuan Tauran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.